Ini juga Bu Hajah dari Malaysia yang mau menyedokokkan 300 real. Nah itu punya Kang Irland yang mau disedokokkan langsung disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya disini di channel Sobat TKI dan sama Kang Irland. Iya betul saya Kang Irland. Dan sekarang mau menuju ke tempat Sabilillah ya. Karena katanya Kang Irland ada titipan dari subscribernya. Ada yang nitip mau sodakok di Masjid Lahara di kota Mekah ini. Untuk membelikan makanan nanti kemudian akan dibagikan untuk Sabilillah. Iya betul. Pokoknya tonton terus ya videonya. Jangan lupa like subscribe-nya. Betul. Ini channel Kang Irland. Pasti udah pada tau nih. Karena udah terkenal. guys. Dan kita mulai jalan dari sini dan ke sana insya Allah. Tadi nanti ke sana ya. Oke. Pokoknya jangan kemana-mana tetap ikuti terus videonya. Ini ada jemaah yang lagi diberi arahkan sama pembimbingnya. Yang mau tauap mungkin ya. Masya Allah disini banyak juga burung-burung merpati pastinya di kota Suci Mekah ini ya. Sangat aman disini Kang Irland. Burung-burung nggak ada yang mengganggu. Karena memang tidak diperbolehkan untuk berburu di kota Suci Mekah ini. Marah di Paraban tuh jemaah. Iya mah di Paraban tuh. Dikasih makanan sama para jemaah. Burungnya lewat kedepan saya. Gitu. Disini langsung. Hampir menabrak. Iya. Menemrak. Pokoknya kesini melewati. Coba itu tuh. Disitu dulu sebentar. Aduh. Pasti para jemaah belum hilang diingatannya ketika jalan di sekitar pelataran Masjidil Haram. Banyak para burung-burung merpati yang lagi pada cari makanan disini. Ini disini ada empat hotel. Yang pertama Sofah. Sofah. Kemudian ada Sofah. Sofah. Ada Orjid. Ada Darul Iman. Darul Iman. Kemudian ada Darul Gufron. Darul Gufron. Oke. Terima kasih. Belum. Ayo. Ayo. Nah sekarang udah nyampe ke tempat Sabi Lilahnya ya. Ini katanya Kang Ilan. Bukan? Ayo. Maksudnya iya non-nitip. Apa? Non-nitip. Jadi. Ada beberapa subscriber saya yang menitip kepada saya. Pengen sodako di area Masjidil Haram. Sodako makanan kemudian akan dibagikan untuk Sabil ya. Seperti yang di belakang ini. Iya. Ini sudah ngantri semua. Mengantri makanan gratis atau Sabil. Iya. Karena ada sebagian yang sodako. Nanti akan dibagikan langsung disini. Iya. Dan kebetulan saya juga ada beberapa subscriber yang menitip kepada saya. Minta dibelikan makanan di Taharom ini. Dan ini saya keamanan ya. Maka akan saya belikan disini. Betul. Nah jadi bagi teman-teman yang mau sodako disini. Nanti makanannya dibagikan ke orang-orang yang berziaro. Dan juga orang-orang yang berada di sekitar Mekah ini. Seperti halnya para jemaah dari India mungkin ya. Dari India. Sekarang Kak Ilan juga mau sodako buat para jemaah. Karena katanya ada titipan dari salah satu subscriber. nah ini juga ada buhajah buhajah ini juga buhajah dari Malaysia mau 300 nah itu punya Kang Irland yang mau disodakokkan langsung disini ini proses ini juga proses pengambilan gambar makanan ini tempat untuk bersedekah bukan hanya disini aja ya Kang Irland ada disana jadi 100 ribu itu jadi berapa sandwish 100 ribu itu 3 real 3 real ya 1 bijinya 3 real berarti ya tinggal kalikan kalau 100 ribu berapa sandwish dan juga sama asir ya sama jus ini pas di bawah tower jam-jam masalah oke sebentar lagi tugas kita selesai iya masalah ya kenapa gimana sekarang pokoknya setelah ini selesai saya akan mengajak Kang Acik Rahmat untuk pulang dulu ke rumah saya iya karena dari semalam kita belum istirahat betul harus sihat dulu tidur dulu jaga stamina untuk majukan aktivitas di lain pokoknya besok itu aktivitas saya makin padat lagi iya iya pokoknya sekarang kita pulang dulu aja oke sekarang udah beres ya kita pulang jadi banyak juga para jemaah Indonesia dari Malaysia dan lain sebagainya banyak yang bersedekah ya di tempat Sabilillah disini karena pahalanya disini dilipat gandakan ya iya betul sekali jadi 100 ribu kali lipat dibandingkan di tempat-tempat lainnya betul 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 ngantuk eh tunduh terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan saya rahmat undur diri saya Kang Irlan juga sama iya bila hitopiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lihat-lihat apa ya pokoknya kita akan mengasih lihat kekali teman-teman sebanyak banyak sekali membodak para petugas masjidil haram betul dan sebagian sudah pada berangkat ke masjidil haram sekarang saya juga telat nih tadinya mau dari tadi masih ada sisa-sisanya kan oh masih ada ayo kita lihat nah disini ya saya telat sebenarnya melihat para petugas masjidil haram yang mau yang mau di sini yang mau bekerja ya ini sama pabaliut pamukar raja maaf ini lagi pabaliut nanti ini mobilnya kan baru satu oh oh lagi banyak di sini kita lihat ya pokoknya mereka itu datangnya dari sana dari lubang itu oh disana lubangnya iya dari lubang murudul murudul sekali dan untuk ke pulangan mereka lalu di sini lubang yang satu lagi oh jadi pulang nanti ke lewat roongan ini dan sekarang sebentar lagi masih banyak nih sebenarnya ya kesana udah udah pada berangkat separuh sebagian nanti ke pulangannya juta dan sekarang kita tunggu ya para petugas-petugas para pekerja-pekerja masjidil haram mulai dari tukang bersih-bersih ada juga yang air jam-jam bagian kur'an jadi mereka itu di masjid haram sudah ada tugasnya masing-masing betul bajunya itu kan beda-beda sudah beda